selamat menikmati kita buat menu untuk back ya disini tombol back untuk kembali ke data registrasi jadi kalau udah lihat syarat dia langsung bisa melihat mengklik tombol kembali ya topback oke berarti file yang kita buka itu adalah syarat index ya syarat index setelah tabel kita buat ahrep ahrep kemudian pakai class classnya button button info misalnya namanya kembali kalau mau yang kecil button sm kemudian url nya admin registrasi index ya oke simpan kita coba aduh kekecilan ini kayaknya udah gak perlu pakai sm kita oke klik dia kembali ke index nah sekarang kita tambahkan disini status pendaftaran di bawah jurusan oke jurusan ini ctrl shift D untuk duplikat yang kita seleksi kemudian status pendaftaran ini cukup status saja oke ini kan statusnya baru ya baru kemudian kita tambah button di sebelahnya jadi kalau dia diterima langsung ada tombol di sebelahnya ahrep kita diterima update status menjadi diterima update status menjadi diterima kita pakai class button button primary misalnya seperti ini seperti ini ya ya jadi ini status dia kalau status ini bagusnya pakai berstrap ada beach ya seperti ini seperti ini beach nya ini misalnya primary ya ini jadi kecil ya bisa kita besarkan ya style kemudian kita tambah ukurannya menjadi 18 oke kita lanjut lagi button nya kayaknya kurang pas kalau disini tapi button nya kita buat di bawah saja karena dia dengan dengan statusnya jadi agak kurang jelas ya kita buat disini diantara tabel ya diantara tabel ini misalnya kita kasih margin bawahnya MB2 oke ini MB2 MB3 biar lebih jelas oke nah kemudian ini sudah dikasih font 18px ini statusnya kalau kita mau dia ada jarak atas berarti margin top MT3 nih jadi nanti begitu di klik muncul konfirmasi dulu nih nah kita buat konfirmasi berarti on click return confirm apakah anda yakin apakah anda yakin ingin mengubah status menjadi diterima oke dia klik muncul kalau dia klik ok baru nanti kita proses kemudian di aharep nya seperti biasa lv url nah url nya ini kita buat admin registrasi kemudian update status update status kemudian kita tambahkan parameter registrasi id ya supaya tahu bahwa id inilah yang akan kita update ya oke berikutnya kita buat routernya kita buat routernya dari rute hapus boleh oke berarti registrasi kemudian tadi hafal linknya ini ya registrasi update status kemudian update status kemudian id dinamis benar ini update status oke selanjutnya tinggal kita buat fungsinya ya function update status id udah codingnya kayak biasa kita registrasi sama dengan app registrasi find fail id kemudian registrasi status sama dengan diterima registrasi save oke return return back with message di pesan oke status sudah di update nah untuk yang untuk ini untuk mengubah status status registrasi kita tidak perlu ada alasan lagi ya kita tidak perlu form keterangan lagi karena ini kan semuanya nanti disini nah ini harusnya kita tampil ini keterangannya jadi di bawah syarat itu kita tampilkan keterangan di syarat index berarti disini di bawah status ini oke kita buat i oh sorry kita buat seperti ini item keterangan seperti ini ini kita buat b oh bukan b lah i ya oh ini ya kalau ini kita bungkus dia dengan i biar di talip nah tanda tanya ini maksudnya adalah tanda tanya dua kali ya tanda tanya dua kali ini jika keterangannya ini 0 ya maka tampilkan tidak ada keterangan misalnya seperti ini kalau dia tidak 0 maka keterangannya akan ditampilkan kalau dia 0 maka muncul tulisan tidak ada keterangan jadi kita bisa menggunakan tanda tanya dua kali tidak perlu pakai if lagi ya tidak perlu menggunakan if lagi oke nanti muncul seperti ini oh ini saya kurang kita buat seperti ini ini saya kurang br seperti ini nah jadi kita buat seperti ini ini kalau mau huruf besar tinggal ganti menggunakan str to upper seperti biasa diperbaiki diperbaiki diterima maaf gambar kurang jelas mohon di upload ulang oke untuk halaman admin saya rasa sudah selesai ini kita coba dulu ya ini kan belum dicoba klik statusnya diterima oke nah sekarang kita mau pastikan kalau saya tidak salah kan kemarin kita tidak ada nampilin keterangan ini di login calon mahasiswanya mereka nanti tidak tahu nih apa kesalahan dari syarat mereka maka kita logok dulu kita login lagi sebagai mahasiswa ini piranda misalnya oke seperti ini ya nah sama ini juga tidak ada statusnya harusnya kali ini ada status pendaftaran sama seperti halaman admin tadi oke kita buka dulu nih kita buka dulu mahasiswa beranda yang pertama kali di bawah jurusan kita tampilkan status pendaftaran jadi biar mereka tahu ini diterima atau enggak misalnya gitu status pendaftaran ini tinggal status saja oke keterangan kayak tadi BR dulu sorry kemudian baru item keterangan seperti ini nah maaf gambar kurang jelas mohon di upload ulang misalnya seperti itu oke ini kurang ukurannya kurang pas ini sudah jurusan sudah oh ini harusnya dia 6 ya rose pennya kan harusnya 6 ini jurusan diterimanya kita besarin diterima misalnya ini biar lebih ini kan bagian pentingnya bagian pentingnya itu kita pakai H3 misalnya seperti ini ya jadi status diterima kemudian kita kasih isi word supaya D nya harus besar ini diterima oke ee saya rasa ini harusnya dia tidak boleh dihapus kalau sudah diterima harusnya disini tidak boleh dihapus sama ya ini juga harusnya divalidasi dulu jadi admin itu tidak boleh menerima pendaftaran ya menerima menerima mengubah status pendaftaran itu tidak boleh dilakukan kalau statusnya ada yang perbaikan status syaratnya jadi harusnya kita bisa validasi nah sekarang yang perlu kita hilangkan itu adalah hapus file dulu jadi hapus file ini pertama ini tidak boleh dilakukan kalau status pendaftarannya sudah di terima berarti yang kita buka adalah mahasiswa controller ini hapus syarat hapus syarat ini gampang kita tinggal pakai if jika syarat registrasi kan syarat kan ada relasi ya dari syarat ke registrasi status sama dengan diterima kita return langsung saja data tidak tidak boleh dihapus atau tidak bisa tidak bisa oke kita kita coba nih misalnya dia mau hapus ini oke kita tulisannya data tidak bisa dihapus nah ini sudah benar tinggal tulisan hapus file nya ini yang kita ubah juga ini kita kita hilangkan ya karena tidak boleh dihapus lagi kan tulisan hapus itu adanya disini ya disini berarti kita buat if nih if sorry b i v jadi muncul if s nih jika registrasi status sama dengan diterima ini kita tampilin kita mau nampilin apa kalau misalnya kan kita mau ngilangin tulisan hapus file nah kita ganti dengan apa misalnya eh berkas sudah di validasi kalau tidak baru kita tampilkan ini ini tampilkan kita refresh oke jadi kan hilang nih tidak bisa di validasi nah ini seperti ini seperti ini terus bagaimana kita mem validasi status ini validasi status ini kan dari halaman admin ya dari halaman admin ini juga ini juga harusnya tidak boleh muncul lagi nih kalau registrasi nya sudah diterima ya input caranya kan tidak ada lagi sama kita bisa buat if juga disini berarti mulai dari sini kita lihat oh ini ya kita mulai dari form close sampai dengan ini saya cut dulu biar gampang saya buat nih b if jika registrasi status sama dengan tidak sama dengan ya oh sama dengan baru kan statusnya kan cuma 2 statusnya cuma 2 oke langsung simpan oke ini udah hilang ya nah jadi udah selesai nih program kita udah selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih